Kemudian ada namanya Dirjen, Direktur Jenderal. Kemudian Dirjen, Direktur Jenderal. Ada Dirjen A, Dirjen B, Dirjen C. Kemudian nanti ada namanya Badan, Kepala Badan. Itu setangga Dirjen, Kepala Badan. Kemudian di sini ada lagi Inspektorat Jenderal. Inspektor Jenderal. Pemimpinnya namanya Inspektor Jenderal, kantornya namanya Inspektorat Jenderal. Di bawah setjen itu ada namanya Biro-Biro. Biro-nya macam-macam, ada Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, itu Biro-Bironya. Jadi kalau kalian punya teman, nanti penempatan di setjen, kalian nanya, kamu di Biro apa? Kalau Biro SDM, dia ngurusi SDM kementerian. Kalau Biro Umum, dia ngurusi urusan keumuman kementerian. Ini Biro-Biro. Ada satu Biro namanya Biro CanQ. Biro CanQ, Biro Perencanaan Keuangan. Biro CanQ. Lalu di bawah dirjen-dirjen, kita ambil salah satu dirjen ini, dia ada namanya Direktur-Direktur. Misalnya Direktur Pengelolaan Fiskal, Direktur Ekonomi Makro, gitu-gitu. Kalau di Giro CanQ. Itu namanya Direktur-Direktur. Direktur A, Direktur B, Direktur. Nanti di bawah badan juga macam-macam. Ada pusat A, pusat A, pusat B. Kemudian di bawah inspektur, ini ada inspektur 1, inspektur A. Nanti biasanya pakai nomor, inspektur 1, inspektur 2. Ini unit echelon 2. Ini unit echelon 2. Kelihatan nggak di tempat kalian? Kelihatan Pak. Echelon 2. Nah nanti selain punya echelon 2, setiap pementerian itu akan punya namanya kanwil, kantor wilayah. Kanwil. Di bawah kanwil biasanya ada kantor echelon 3. Ini kanwil itu echelon 2 juga. Ini echelon 2. Lalu di bawah kanwil itu ada echelon 3. Misalnya, kepala balai, kepala kantor, itu echelon 3. Nah, teman-teman lihat di sini. Echelon 1, echelon 2, echelon 3 yang membuat, yang merupakan satger, mereka bikin namanya RKA-KL. Echelon 1, echelon 2, atau 3 yang merupakan satger, itu membuat RKA-KL. RKA-KL, misalnya RKA-KL yang ada di suatu dirjen. Misalnya dirjen ini. Dirjen ini, kan di bawahnya dia punya direktur-direktur. Mereka bikin RKA-KL, dikumpulin. Jadi RKA-KL echelon 1. RKA-KL di sini. RKA-KL. RKA-KL direktur jenderal ini nanti dikirim ke sekjen. Sama sekjen, disuruh atau didisposisi ke buru perencanaan untuk diteliti. Ini quality assurance pertama. Diteliti dulu di sini. Kalau sudah diteliti, lalu ada salah, nanti dibalikin lagi. Tolong betulin lagi ada yang salah. Nah, kemudian bisa paralel, bisa urutan. Bisa paralel, bisa urutan. RKA-KL juga dikirim ke inspektur jenderal. Lalu Pak inspektur nyuruh salah satu inspekturnya. Inspektur, tolong Anda review. Nanti hasil reviewnya, kalau ada kekurangan, balikin lagi, suruh betulin. RKA-KL dirjen ini akan dibetulin sesuai hasil teliti, hasil telah A. Begitu misalnya dibetulin, dibawa ke GMNQ. 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 Nah, di sini, GMNQ dalam ini adalah DJI-A. DJI-A. Maka di sana akan ditelah A. Jadi prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Diteliti, direview, ditelah A. Artinya, kalau ada penyimpanan pengelolaan keuangan negara berupa markup, overbudget, itu dia akan melalui tiga tahap ini. Pelakunya, itu hal yang sangat jarang terjadi. Karena dia harus, kalau dia ada kejahatan itu, bisa dia, apa itu namanya, berkolong-kolong dengan orang-orang di sini, atau orang-orang di sini yang tidak kompeten pada saat letih, review, dan telah. Karena jarinya sudah sangat banyak. Oke, sejak ini ada pertanyaan teman-teman. Tak ada. Ijen bertanya, Pak. Oh, boleh. Kalau Sejen sama Inspektorat, itu nanti bikin RKKL juga nggak, Pak? Punya. Dia bikin juga. Kalau si Sejen, dia bikin RKKL, itu yang bikin namanya Biro Umum. Dia namanya Biro Umum. Kalau di Inspektorat, dia yang bikin namanya Sekretaris Inspektorat. dia diperlakukan seperti ini, nggak sama. Nanti dari Biro Umum, ditaikin ke Pak Sejen, sama Pak Sejen, ditaruh lagi ke Biro Chan Kiw. Jadi Biro Chan Kiw ini bekerja atas nama Kementerian. Bukan atas nama Pak Sejen, tapi atas nama Kementerian. Dia melayani Kementerian. Bukan melayani kantornya untuk doang. Gitu ya, Gali ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, jadi kadang gini, Gali, misalnya gini, ada orang ngomong, Biro Perencanaan, misalnya gini, ternyata diketemukan kejanggalan di RKKL Sejen atau Irjen, di RKKL-nya Inspektora Jenderal atau di Sejen. Itu orang bilang, wah, di tempatnya Ijen aja salah, gitu. Itu kamu nggak bisa ngomong di tempat Ijen salah, gitu. Karena yang ngelakuin itu beda. Yang bikin tadi kan di Inspektor Jenderal, itu kan sekretaris di Jend. Sekretaris Inspektorat. Yang mereview itu namanya Inspektorat. Itu udah beda eselon dua. Jadi bisa aja salah. Sama seperti misalnya kesalahan pelaporan keuangan di STAN. Kalian terus bilang, oh, STAN itu kan tempatnya akuntan. Kok bisa salah, gitu? Ya, bisa salah. Karena yang membuat itu di tempat bagian akuntansi pelaporannya STAN. Kalau dosennya itu kan ngajarnya di bidang. Bukan pekerjaan dia. Oke, Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau enggak ada, saya akan lanjut lagi. Bapak-bapak di pertemuan satu, kita ini dulu. Pemanasan dulu. Sekarang kita lanjut. Ini baru slide pertama. Saya tipe dosen yang bisa ngomong satu jam dari satu slide. Nah, sekarang kita slide kedua. Ini urutannya seperti ini, teman-teman. Kalau secara garis besar, tadi saya sebagian sudah cerita sama kalian. Nanti ada evaluasi kinerja dari tahun, misalnya tahun 2000. Ini evaluasinya bisa dari Desember sampai Januari, gitu. Lalu Presiden setelah melihat hasil evaluasi, dia menetapkan arah kebijakan, prioritas, sasaran. Misalnya, oh dulu program A gagal. Sekarang untuk membuat program A harus ada kegiatan ini. Oh ternyata dari evaluasi pembangunan kemarin, itu baru menyentuh di Indonesia tengah sama Indonesia Barat, Indonesia Timur belum. Berarti prioritas pembangunan Indonesia Timur. Itu disampaikan oleh Presiden di sini melalui sidang kabinet. Lalu DCA sama Kementerian Keuangan melakukan review baseline. Nanti ngitung kira-kira kemampuan duit kita berapa untuk yang kegiatan-giatan dasar. Membunyai space fiskalnya itu berapa. Kita akan tahu paku indikatif bulat Maret dan April. Ini paku ancar-ancar versi pemerintah. Lalu paku ancar-ancar dikasih ke tiap kementerian. Setiap kementerian akan bikin RINJA KL. Tapi di sisi lain, teman-teman Bapak Pernas akan bikin rancangan RKP. RINJA KKL sama RKP itu proses penyusunnya simultan dan saling koordinasi. Jadi kalau di RKP tertulis program A prioritas, di sini kementerian terkait harus nulis. Itu harus sinkron. Kemudian kementerian A ngomong untuk prioritas itu saya lokasinya di sini, di sini. Nanti di RKP-nya di betul-betul. Jadi ini harus sinkron. Nah, setelah ada rancangan RINJA dan RKP, based on paku indikatif, nanti ada kegiatan namanya Trilateral Meeting. Trilateral Meeting ada tiga pihak yang ketemu. Itu ada Bapak Pernas, ada Kementerian Teknis, Kementerian Teknis, sama satunya KMNQ. Kementerian Teknis, adalah DGA. Mereka bahas di situ. Nanti teman-teman bilang, kamu ancar-ancar indikatifnya sekian miliar. Kamu didapat target kinerja sesuai arahan Presiden, sekian. Misalnya, Kementerian Kehutanan, kamu dapat duit 450 miliar, Anda dipenuhi target oleh pemerintah untuk mewujudkan hutan produktif segini, hutan lindung segini, gini-gini-gini. Lalu Kementerian Teknisnya ngomong, Pak, saya udah ngitung. Duit 450 miliar itu kurang. Ya kok kurang? Kenapa? Gini, Pak, gini-gini-gini. Dia jelasin. Lalu, Kementerian Keuangan di situ ngomong, kurang ya kurang. duit kita yuk terbatas. Ayo kita pikirkan mana yang bisa dilakukan penghematan. Lalu dibahas di situ. Beberapa ide, hal-hal baru, itu boleh disampaikan. Misalnya, Pak Penas bilang, itu kok di Kementerian Pertanian mereka bisa nekan biaya karena mereka melakukan itu. Melakukan ini, ini, ini. Kamu bisa nggak ngelakuin itu? Lalu Kementerian Kehutan, oh, bisa juga Pak, di tempat kami, kalau kayak gitu. Yaudah, kita itu ulang. Dihudang ulang. Bisa jadi yang tadinya indikatifnya 450 miliar, itu menjadi 420. Turun. Tapi, Pak Penas ngomong, kamu, duitnya nanti turun ya, tadi udah kita itu kamu bisa berhemat ya. Iya, Pak, kamu bisa berhemat. Tapi, ini ada arahan Presiden yang belum kamu tampung. Apa itu, Pak? Presiden kemarin dalam arahan sidang kabinet menyampaikan, kita harus membuka lahan gambut di Kalimantan. Itu butuh duitnya, kami sudah hitung sekitar 50 miliar. oh, iya, Pak, siapa akan kami laksanakan? Akhirnya, duitnya Kementerian Kehutanan berapa? 400, 70, 70 mil, miliar. Karena awalnya 4.50, dihemat 4.20, ditambah 50. Dia berhemat. Tapi, dia ditambah target kinerja. Lalu, sisi lain, setelah ini, semua Trilateral Meeting udah kelar di tiap kementerian. Kita punya banyak bagian anggaran, itu Trilateral Meeting semua, Trilateral Meeting semua, diundang oleh Pak Penas dan GEMINGQ. Lalu, hasil diskusi-diskusi internal pemerintah ini dibawa ke pembicaraan pendahuluan di DPR. Nanti DPR barangkali ada masukan-masukan. Nah, hasil-masukan ini plus hasil Trilateral Meeting digodok jadi baku anggaran. Baku anggaran dibawa ke tiap kementerian, teman-teman di kementerian, nanti bikin RKKL. Bikin RKKL. RKKL-nya nanti ditelaah oleh DGA. Sebelum ditelaah, pastinya ada proses teliti, ada proses review di internal yang tadi saya ceritakan. setelah itu sudah diteliti, direview, akan ada TM kedua, Trilateral Meeting kedua. Trilateral Meeting kedua itu kita ketemu Bapak Pernas lagi, ketemu DGA, ketemu Menteri Teknis, lalu di situ diulang kembali. Maksudnya, dulu kita punya rencana seperti ini, GDPR seperti ini, UDAH itu pakai anggaran segini, sudah clear semuanya, sudah ada yang tertinggal, tidak ada yang tertinggal. Oke, kalau tidak ada yang tertinggal, kita akan memesahkan RKP, RINJA, dan RKP. Itu akan kita fikskan maksudnya, bukan disahkan, akan kita fikskan. Telah difikskan, RKKL dari seluruh kementerian dihimpun, menjadi himpunan RKKL level nasional, lalu summary-nya menjadi nota keuangan, RU, APBN-nya itu disusun. Tiga-tiganya dibawa ke DPR, dibahas. DPR, dulu pernah nasih saran di sini, dia akan ngecek, saran-saran saya masuk tidak. Setelah itu, dia sepakat, oke, saya sepakat, atau bisa jadi sepakat dengan beberapa catatan. Contohnya tadi, dibilang di sini, kita, Presiden Euro kita buka lahan gambut, 500 hektare, oh, 5.000 hektare di Kalimantan. Masih dibawa di sini, dibahas di sini, DPR nanya, itu mau ngapain bikin lahan gambut? Kita mau suas pada pangan, fokusnya di Kalimantan, 5.000 hektare. Lalu DPR bilang, jangan cuma di Kalimantan, Kalimantan itu tanahnya tidak subur, cobalah ke Sumatera. Gini, gini, gini. Lalu di sini, oke, dimindah sebagian ke Sumatera yang 3.000 hektare. Memindah lokasi dari Kalimantan ke Sumatera itu biayanya berbeda, pastinya. Karena harga makanan beda. Misalnya kita nyuruh orang buka hutan di Kalimantan sama di lahan gambut di Kalimantan sama hutan produktif di Sumatera kan beda. Maka biayanya akan beda. Jadi alokasinya akan sedikit beda. Nah, yang beda itu disesuaikan. Yang sudah fix nanti jadi alokasi anggaran. Karena sedikit beda tadi, RKKN dibetulin lagi. Setelah dibetulin ditela. hasil angka alokasi anggaran juga dibawa untuk penyesuaannya ke RU APBN nanti disahkan menjadi undang-undang APBN. Terus sampai lahir perpres ranjian APBN. Perpres ranjian APBN itu menjadi alat ceker bagi tiap kementerian karena mereka membuat namanya konsep DIPA. Jadi konsep DIPA-nya itu nanti dicek sama enggak dengan perpres ranjian. Kalau sudah sama konsep DIPA-nya akan disahkan menjadi DIPA. Gini. Kalau ini tadi yang kelewat saya lupa menjelaskan. Ini namanya daftar hasil penelahan. Jadi hasil telah-nya nanti ada dokumen yang namanya daftar hasil penelahan. Jadi ini gambaran singkatnya. Nah teman-teman itu nanti akan membahas berapa pasir di dalam flowchart ini. DIPA-nya itu gimana, musim indikatif gimana, telah renjah itu gimana. Itu yang kita pelajari di depan. Oke, ada pertanyaan di sini teman-teman? Dulu kalian sudah mulai pusing atau sedikit pusing atau tambah pusing? Dulu Pak Ridu udah yang jelasin seperti itu ya? Halo, kok rame suara nih? Iya Pak. Iya Pak. Dulu Pak Ridu pasti udah yang jelasin itu. Saya flashback. Nah, ini pembagiannya saya sampai jam berapa ya? Jam 9 ya? 9 lewat 10. 9 lebih 10, Pak. 9 lebih 10, Pak. Ini materinya seperti ini kebagiannya. Kita akan mulai di yang pertama. Jadi kita belum mulai ini teman-teman. Nah, sekarang kita mulai ke pertama indeks KPJM sama indeks output. Kita akan belajar konsep dasar, komponen berlanjut sama indeks KPJM sama indeks output. Nah, kita sekarang ke sebelum ke sini saya akan mulai dengan RSPP ya. RSPP itu redesign sistem penganggaran yang dilakukan di pemerintah saat ini. Ini dimulai di tahun 2020. Nah, sebelum ke situ saya akan mulai dengan menjelaskan mengenalkan sedikit logic model. Kalian pernah dengar istilah logic model enggak? Belum, Pak. Belum. Oke. Saya akan jelasin sedikit logic model agar teman-teman bisa mengikuti alur pikir nomenklatur anggaran. Karena nanti di sini waktu bikin RKKL kalian akan mengikuti alur pikir logic model. Misalnya gini. Jadi, di dalam manajemen itu ada pendekatan analisis namanya logic model. Logic model ini yang dipakai dalam penganggaran basis kinerja. Di dalam logic model kita akan menganalisa suatu kegiatan kita itu berdasarkan alur pikir keterjadian dan hasil. Jadi, semua itu dimulai dari input. lalu setelah input ada process. Setelah process ada out output. Setelah output ada out out down. Ini outcome ya. Ini tulisannya jelek banget. Padahal saya udah kuliah bertahun-tahun tulisannya tetap jelek ya. Kemudian sini Bene Benefit. Kalian bisa baca ini enggak? Kemudian Impact. Oke. Input. Input itu apa? Semua yang dibutuhkan. semua yang dibutuhkan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Misalnya kita ngomongin mengenai kegiatan atau program perguruan tinggi deh. perguruan tinggi. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Inputnya apa? Untuk menjalankan pendidikan tinggi, program penyelenggaraan pendidikan tinggi, kita butuh apa sih? Butuhnya banyak apa? Kita butuh murid pasti. Iya dong. Mana harus ada murid atau mahasiswa. Terus kita butuh apa lagi? Dok? Dosen. Oh dosen. Apa lagi? Gedung. Gedung. penyelenggaraan. Apa lagi? Sistem pembelajaran? Iya. Sistem atau tata kelola. Tata kelola. Terus apa lagi? Perikulum, Pak. Perikulum. Apa lagi? duit perlu enggak? Perlu. Perlu duit. Setelah ada input ini, input semua yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan program kita menghasilkan sesuatu. Nah setelah semua ini, prosesnya apa aja nih yang dilakukan oleh perguruan tinggi kita? Misalnya perguruan tinggi A. prosesnya apa aja misalnya? Pertama kita yang sebelahnya dulu misalnya SPMB dulu ya kan? SPMB. Apalagi penyambutan mahasiswa. Apalagi misalnya bikin modul. bikin modul. Apalagi kuliah umum. Apalagi kuliah reguler. Ujian. Kemudian setelah ujian terus berulang terus sampai dia wisuda. Wisuda. Nah outputnya apa nih dari yang kita lakukan? Output itu hasil langsung. output itu hasil langsung. Semua pekerjaan ini yang kita lakukan itu hasilnya apa? Wisudawan. A-A, wisudawan. Wisudawan. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya itu ujungnya adalah wisudawan. Ya, wisudawan. Sementara kita ngomong wisudawan ini nanti kita diskusi wisudawan dengan kualitas, dengan kualitas, dengan kualitas. Wisudawan. Intinya wisuda, dia lulus. wisudawan atau lulus. Nah, output itu hasil langsung yang dihasilkan dari kegiatan kita. Nah, setelah itu berlanjut, teman-teman di sini, sering orang itu menghasilkan output, tapi tidak ada manfaat. Contohnya gini, ada kantor yang tugasnya itu misalnya berguruan tinggi berguruan tinggi ini. Bisa saja dia punya, lulusannya itu banyak banget, tiap tahun naik, naik, naik. Tapi masalahnya orang lihat, itu lulusan berguruan tinggi itu kok gak ada gunanya ya? Kenapa gak ada guna? Dia itu malah nambah pengangguran. Dia menjadi pengangguran ketika dia udah merasa lulusan S1, dia bekerja di sektor yang informal, dia gak mau. Dia kerja yang tidak bergensi, gak mau. Akhirnya dia nambah kelompok pengangguran terpelajar. Itu malah bahaya. Karena benar-benar gak produktif ya. Akhirnya perasaan ini kan oh, berarti kalau kita mengukur kinerja pemerintah dari output, itu salah. Salah. yang menjadi ukuran justru dari output ini mana yang bermanfaat. Nah, seberapa jauh output bermanfaat itu namanya outcome. Seberapa jauh manfaat dari output itu namanya outcome. Ya, output yang berfungsi itu namanya outcome. Nah, fungsi contohnya mahasiswa lulusan ini kira-kira ukuran dari outcome-nya apa menurut kalian yang menunjukkan bahwa itu itu fungsi. Apa, Van? Ayo. Ya, skill yang dibutuhkan di pekerjaan, Pak. Skill yang dibutuhkan di pekerjaan. Oke, itu apa lagi? kinerjanya. Kinerjanya, Pak. Kinerja, apa lagi? Kalau tadi kan telurannya dia nanggur, dia apa gitu. Kalau saya bilang misalnya gini, persentase terserat dunia kerja. yang menciptakan yang menciptakan dunia kerja. Jadi, berapa anak yang jadi entrepreneur? Berapa orang yang bekerja? Berapa yang jadi entrepreneur? Kan kita enggak harus bekerja pada orang, kita bisa jadi entrepreneur. Jadi, outcome-nya ini. Perguluan tinggi disebut sukses kalau dia bisa membuat anak-anak kita jadi produktif atau jadi entrepreneur. Itu di sini. Nah, ini namanya outcome. Outcome ini ada ukuran yang lebih ultimate atau lebih tinggi lagi untuk bisa melihat apakah organisasi pemerintah sukses atau tidak. Itu namanya benefit dan impact. Benefit itu sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat. Bumbu seperti ini. Kemudian, anak yang bekerja, menciptakan lapangan kerja, benefitnya apa? benefitnya dia mengurangi angka pengangguran. Ketika mengurangi angka pengangguran, impact-nya secara nasional apa? Kalau ini kan dinikmati masyarakat. Secara nasional apa? Kalau mengurangi pengangguran, berarti siklus kemiskinan bisa diputus. Indeks pembangunan manusia akan mening meningkat. Angka harapan hidup meningkat. Tingkat happiness, tingkat kebahagiaan masyarakat meningkat. Jadi, cara mengukurnya seperti ini. yang menciptakan yang sudah dihajar belum kemarin? Di PAN 1. Ngomongin kayak gini enggak? Mungkin sudah disinggung ya. Nah, sejauh ini teman-teman bisa mengikuti yang saya jelasin. Sebelum kita akan cerita ke KPJM. Oke, bisa diikuti ya. Bisa diikuti. Nah, kita sekarang akan bicara ke siapa yang bertanggung jawab menurut undang-undang keuangan daerah dan sistem keuangan negara kita. Kalau teman-teman bermain pada level input sampai output, input sampai output, ini permainan pada level satger. Maksudnya kalau kalian melihat menijau kinerja pada input sampai output, itu di level satger. Misalnya kantor penyuluh pertanian, dia output-nya apa? Berapa orang yang disuruh? Berapa orang yang sama dia sudah dididik? Output-nya gitu. Tapi kalau bicara sampai outcome, ini level-nya sampai echelon 1 atau menteri. Menteri. E echelon 1 atau menteri. jadi kalau ada program penyuluhan gagal, banyak orang kita suluh dia punya sertifikat penyuluhan pertanian, luar biasa, hampir tiap biasa ada, tapi suasana depangan gagal. Gimana itu? Itu yang disalahin jangan kantor balai penyuluhan pertanian. Tapi yang disalahin adalah menteri atau dirjen yang ngurusi pembinaan pertanian. gitu. Jadi sampai sini level-nya sudah sampai ke menteri. Kalian melihat ada jembatan baru diselesai dibangun. Lalu kalian nyalain, Pak Jokowi bangun jembatan rusak. Pak Jokowi salah. Kamu kalau jembatan cuma rusak, pecah, itu urusannya output. Itu kantornya yang salah. Bangun gitu aja gak bisa. Tapi kalau sudah pertanyaannya, ini bangun jembatan satu tahun yang lewat cuma tiga. Satu anjing, dua entok, satu kucing. Gak ada manusia lewat. Itu di level outcome. Itu level outcome. Kalian ada jembatan, satu tahun kalian amati yang lewat cuma tiga, itu pun binatang semua. Itu levelnya outcome. Jadi kalian bisa, oh Jokowi kenapa kucing itu? yang lewat cuma tiga ekor hewan. Itu yang disalahin nanti Menteri Infrastrukturnya PUPL. Karena dia waktu memutuskan bangun jembatan itu, kenapa sampai diputus ini? Harusnya ada studi kelayakan, manfaat dari, atau outcome dari jembatan itu apa. Oke, setelah ini teman-teman bisa dikuti ya. Oke, kalau mau pertanyaan boleh. Ini mengawali sebelum kita masuk ke KPJM. Karena saya pengennya pas kalian masuk ngitung-ngitung KPJM, kalian sudah tahu datanya. Oke? Oke, sekarang saya lanjut ke materi kita. materi ini. Nah, yang saya ceritakan sama teman-teman tadi, itu logikanya terbangun di sini. Kan tadi saya cerita input. Input itu di wilayah mana, Pak? Ini. Detail belanja. Detail belanja ini input. Kalau misalnya tadi programnya kegiatannya bergiruan tinggi. Inputnya saya butuh dosen. Dosen harus digaji. Oh, berarti di sini nih. Input. Gaji dosen, honor dosen, biaya yang bikin modul. Itu di sini. Kemudian komponen. Atau subkomponen. Itu bicara mengenai proses. Gitu. Ini pro, proses. Gitu. Oke. Nah, komponen-komponen ini bicara proses. Terus, setelah itu, kalau teman-teman baca di beberapa PMK, peraturan, ada yang nyebut namanya komponen ini, ada yang nyebutnya sebagai tahapan. Oke, ada yang nyebutnya tahapan. Ada yang nyebutnya komponen, ada yang nyebutnya tahapan, ada yang nyebutnya aktivitas. Ada yang nyebutnya aktivitas. Itu gak masalah, intinya dia proses. Oke. Lalu, tadi bahasiswa lulus itu namanya output. Output. lulusan. Tadi si Vandi bilangnya wisudawan. Gak apa-apa, output. Nah, outputnya wisudawan. Indikatornya apa? Jumlah wisudawan. Jadi, ada outputnya, ada indikatornya. Jumlah wisudawan. Nah, output ini, tadi si Vandi kan contohkan wisudawan. Wisudawan. Kalau kita bermain di suatu kampus, iya kan, kita main di suatu kampus, tanya di situ misalnya kampusnya, kampus Tan deh. Kamu wisudawan ya? Iya. Kamu wisudawan apa? Dan kita tanya, ternyata dia punya spesifikasi tertentu kan? Dia ada spesifikasi tertentu. Saya wisudawan S1. Saya S2. Saya D1. Saya D2. D3. Nah, kalau kita apa itu namanya? Lihat, oh ternyata outputnya beda-beda ya? Beda-beda. Maka, kalau zaman dulu, ini kan saya membandingkan nomenikulatur anggaran dulu, sebelum tahun 2020, sama 2020 ke sini. Dulu kita ngomongnya disini output wisudawan S1. Apa itu namanya? Output wisudawan S2. Tapi sekarang kita ngomongnya klasifikasi. klasifikasi. Apa? Output itu sekarang disebutnya KRO. Klasifikasi Rinjian Output. Gak masalah itu. Cuma beda istilah. Nah, pertanyaannya sebenarnya ketika ngomong, misalnya saya output D3. D3 itu macam-macam lagi. Ada D3 Nautika, D3 Buat Cukai, D3 Pajak, KBN. Itu namanya sub-output. Jadi sub-output itu lebih detail dari output dan dia satuannya harus sama. Satuannya harus sama. Ini penting. Satuannya harus sama. Jadi kalau misalnya ini ngomongin wisuda, wisuda, wisuda. Itu kan satuannya orang, orang, orang. Sama nggak? Sama kan? Sama. Jadi, satuan yang harus sama sub-output. Nah, sekarang sub-output ini disebut dengan Rinjian Output. Di nomor kelatur anggaran yang baru. Yang baru dipakai di 2020. Terus sama ini nanti Rinjian Output-nya nyebutin. Ini sampai output. Kemudian outcome. Outcome itu di sini. Di level program. Dulu di nomor kreatur yang lama nggak ada istilah outcome. Ada ini cuma indikator kenejaan program. Tapi itu maksudnya adalah outcome. Jadi sasaran program menurut nomor kreatur yang lama itu adalah outcome. yang kita omongin adalah level kementerian. Kan saya bilang bicara outcome itu sampai ke level menteri. Kalau bicara benefit, impact itu level lebih luas lagi. Lebih presiden. Kan yang kita bicarakan belanja pada level kreatur. Ini teman-teman bisa memahami, bisa ngikuti. Bisa ya. Oke. Saya kasih kesempatan kalau mau tanya sambil saya mencek lagi portal. Karena tadi gagal. Gagal ini, gagal aku. oke. Ternyata waktu ini sudah habis. waktunya sudah habis, terus kita lanjutkan di pertemuan yang logik. Ini selanjutnya gampang misalnya hidup indeks. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.